Pada umumnya lah ya, saya katakan pada umumnya Gempa yang terjadi itu akan diikuti oleh gempa susulan Atau istilah yang mungkin banyak dikenal atau didengar teman-teman dalam bahasa asing atau Inggris yaitu aftershock Nah gempa utamanya kita sebut sebagai menshock Yang terjadi dengan skala 5,6 skala Richter di Tianjor ya Saya tentunya melalui jalur ini juga turut berdua cita untuk para korban gempa Mari kita bantu bersama-samalah ya Dan mudah-mudahan dengan pelajaran kejadian gempa ini Kita ke depan sudah mulai harus tangguh Nah gitu mas ya Jadi yang namanya aftershock itu akan terus terjadi Ya memang setiap gempa itu tidak sama Ya ada aftershocknya hingga ratusan Ada yang cuma puluhan juga Jadi memang agak sulit ditebak ini Tapi lama-lama pasti akan semakin mengecil Dan umumnya Dan kalau aftershock itu pasti lebih kecil Dari gempa utamanya ya Nah lama-lama mengecil dan jaraknya semakin Rengga Jadi kalau aftershock atau gempa susulan setelah gempa yang besar Itu akan rapat banyak Dan magnetudonya itu mendekati masih kadang-kadang 4 Kadang-kadang bahkan 4, sekian Yang masih kadang dirasakan oleh kita manusia Biasanya gempa yang dirasakan itu umumnya lebih besar dari 5 sih ya Kurang-kadang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.